Berikut ini cara untuk mengunci jaringan 5G atau 5G di HP. Jadi disini saya akan praktekkan di HP Infinix sama Samsung. Kalian bisa lanjutkan di HP yang lain karena caranya hampir sama. Nah kalau di Infinix atau di semua HP, pertama kita harus cek, buka pengaturan, kemudian pilih SIM dan pengaturan jaringan. Kita menggunakan internet atau data solar di SIM berapa? Nah ini di SIM 2. Nah kalau dilihat ini pengaturnya di SIM 2 untuk data solar. Setelah tahu kita kalau di HP Infinix, di HP Oppo, Vivo itu pakai kode saja untuk mengubahnya. Buka menu telpon, ketik bintang, pagar, bintang, pagar, 4636, pagar, bintang, pagar, bintang. Pilih informasi telpon. Nah sekarang kita lihat disini pon 0 ini SIM 1, pon 1 ini SIM 2. Nah setelah itu baru pilih disini setel jaringan yang disukai. Kemudian kalau kalian ingin lihat 5G itu yang ini, NR only. Ini 5G atau 5G. Kalau 4G yang ini, LTE only. Nah yang ini LTE only. Jadi setelah kalian kunci, coba lihat jaringannya apakah aktif atau tidak. Perlukan ketahui kalau SIM card kalian tidak 4G, terus HPnya tidak 4G, pilihan ini tidak ada. Maksudnya kalau tidak 5G. Jadi HP harus 5G, SIM cardnya harus mendukung juga yang 5G. Baru bisa mengunci atau masuk jaringannya. Nah untuk mengembalikannya itu bisa dari pengaturan juga. Buka pengaturan HP kalian, cari pengaturan jaringan. Nah seperti ini. Disini kita lihat di jenis jaringan dipilih. Nah ini kan tidak satu pun dipilih karena kita kunci di 5G. Jadi silahkan dipilih saja salah satu untuk otomatis disini. 5G otomatis. Pilih OK. Nah ada sebagian HP itu tidak bisa yang namanya pakai kode tadi. Disini saya contohkan di ponsel Samsung. Ponsel Samsung sama juga harus cek dulu kartu koneksi datanya di SIM berapa. Nah disini kita harus tahu juga pakai SIM berapa. Kemudian disini kebetulan tidak ada kartu jadi harus pakai aplikasi. Nah buka Play Store kemudian download aplikasi ini. Ketik 4G LTE. Pilih aplikasi yang 4G LTE only ini. Pilih buka. Nah pilih buka pengaturan. Tersembunyi. Kemudian lihat disini dia ada pon 1 SIM 1. Pon 0 ini SIM 1. Pon 1 SIM 2. Nah untuk 5G nya bisa dipilih disini. Nah NR only ini 5G. Atau 5G. Kalau untuk NR dan LTE ini berarti dia akan ganti-ganti mana yang lebih kuat. NR sama LTE itu 5G sama 4G. Kalau kalian yang pakai mode kunci jaringan ini kita tidak bisa menerima teleponan biasa. Ataupun melakukan panggilan karena ini jaringan untuk internet. Kecuali HPnya sudah support atau operatornya support VAULT-E. Panggilan lewat internet. Jadi itu saja caranya. Silahkan kalian coba saja pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat.